Intro Pemirsaan yang masih bersama kami di Presisi Pagi Poresta Bandung mengungkap kasus narkotika sepanjang bulan Oktober 2024 dan mengamankan 20 tersangka Sementara itu Kementerian Kehutanan dan Mabes Polri akan bekerja sama dalam upaya menertibkan bisnis ilegal di kawasan hutan Informasi selekamnya kami rangkum dalam kilas Presisi Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.poli.co.id Dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 342HF Saya Pripda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan Salam Presisi Pemirsa Bandung mengungkap kasus narkotika sepanjang bulan Oktober 2024 Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Asta Cita ke-7 Yang menyoroti pentingnya pemberantasan narkoba, perjudian, korupsi, dan penyelundupan sebagai prioritas utama Dalam pengungkapan ini, Poresta Bandung berhasil mengamankan 20 tersangka Yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bandung Dari hasil operasi ini, pihak kepolisian menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya Di antaranya 57 paket sabu seberat 101 gram dan tembako gorilla atau sintesis seberat 198,4 gram Selain itu, turut diamankan juga 2050 putir tramadol, 320 putir, 3 hexipenidil, serta beberapa jenis obat psikotropika Para tersangka diketahui berasal dari latar belakang yang beragam seperti buruh harian lepas, penjaga parkir, dan montir Kasus ini menunjukkan adanya pelaku dari berbagai usia dengan yang termuda berusia 23 tahun Dan beberapa di antaranya adalah residivis Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Dengan ajaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara Kapolres Purbalingga AKBP Rwoshid Hartanto melaksanakan silaturah mikatikmas Di bengkel pembuatan kenalpot di wilayah Kelurahan Purbalinggalor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Purbalingga berkomunikasi dengan pemilik bengkel produksi kenalpot dan sejumlah karyawannya Hadir juga perwakilan dari Asosiasi Pengrajin Kenalpot Purbalingga atau APIK Bangga Kapolres Purbalingga menyampaikan, kunjungannya terhadap salah satu bengkel produksi kenalpot ini Merupakan bentuk dukungan polri terhadap produk lokal di Purbalingga Serta mendukung untuk melengkapi perizinan dan mengikuti proses sertifikasi produk agar sesuai dengan ketentuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Senin 4 November 2024 melakukan audiensi bersama Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo Di gedung utama Mabes Polri Jakarta Kehadiran Menhut tampak didampingi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Imar Siddiq dan Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan Rasio Ridosani Kehadiran Menteri Kehutanan dan robongan diterima oleh Astama Ops Polri Komjen Pol Ferdianto Iskandar Binti Kaka Kadit Propan Polri Irjen Pol Abdul Karib dan Kadit Humas Polri Irjen Pol Sandi Lugroho Menurut Raja Juli Antoni kedatangan dirinya bersama Wamen dan Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan ini Sebagai upaya sinergi koordinasi dan kolaborasi kedua institusi dalam mengamankan hutan Indonesia Kerjasama Kementerian Kehutanan dan Mabes Polri akan dilakukan dalam upaya menertibkan bisnis ilegal di kawasan hutan Tidak hanya itu persoalan kebakaran hutan juga menjadi poin penting kerjasama Polri dan Kementerian Kehutanan Berikut pengembangan sumber daya kepolisian hutan yang juga membutuhkan bantuan kepolisian